Untuk mengantisipasi pengurangan lahan pertanian basa atau persawahan dan meningkatkan perekonomian rakyat, DPRD Kabupaten Cianjur mensosialisasikan raporda tentang LP2B melalui program hearing DPRD. Pasalnya, luas lahan pertanian dari tahun ke tahun mulai berkurang dan beralih fungsi menjadi lahan industri. Menyikapi mulai menyempitnya area lahan pertanian basa atau persawahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur menyosialisasikan rancangan peraturan daerah melalui program hearing di Desa Petri Condong, Kecamatan Cibber, Kabupaten Cianjur. Program hearing ini menyosialisasikan kepada seluruh masyarakat Cianjur tentang usulan legislatif dan eksekutif yang akan disahkan menjadi peraturan daerah atau PERDA, salah satu yang menjadi inisiatif DPRD, yaitu program tentang perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Yadi Mulyadi, sektor pertanian merupakan salah satu target pemerintah yang harus dibenahi, karena di era globalisasi, tingkat perekonomian dan laju pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Terlebih, Cianjur merupakan lombong pangan, sehingga program LP2B harus dijalankan. Nah inilah program hearing ini untuk lebih mensosialisasikan terhadap masyarakat bahwa aturan ini mau dibuat. Ini pun akan ditindaklanjuti oleh jenis teknis di tiap kecamatan dan desa. Akan ada sosialisasi bahwa kedepannya akan dibuat peta mengenai lahat perkelanjutan. Nah di desa ini juga nanti disiapkan peta lokasi, kalau mana lahan pertanian, mana yang bukan, mana yang masuk kategori lahan pangan berkelanjutan, dan mana yang bukan. Itu sudah kita siapkan. Sementara itu saat ini, luas lahan pertanian di desa Petri Condong mencapai 300 hektare lahan sawah. Selain itu, program LP2B disambut baik masyarakat dengan harapan bisa dijadikan perda. Tapi selanjutnya, kita akan berusaha untuk sosialisasi di lapangan, untuk membantu program ini dan mudah-mudahan program ini. Memang banyak manfaatnya buat ini. Untuk Lipoto Channel-Channel sendiri, berapa arwas area kesawahan? Itu sekitar 300 hektare lebih. Cuma catatan itu dulu kan tahun 2018. Kalau sekarang ada perumahan, ada pengurangan, kemungkinan data yang dari dinas yang barusan yang lebih asal. Terus diharapkan seperti apa nih nanti program ini, kalau misalkan terjadi? Kalau program ini mungkin saya menunggu peraturannya, perdanya yang jelas, kalaupun kita diminta bantuan untuk mensosialisasikan, kita akan berusaha, karena mungkin dampaknya juga untuk meningkatkan perekonomian. Dari data Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur, saat ini lahan sawah produktif yang terbagi dalam kategori irigasi maupun non-irigasi mencapai setidaknya 66.434 hektare. Hal ini menjadi target perlindungan agar tidak beralih fungsi menjadi lahan industri. Program dari pemerintah yang mengikuti LP2B ini, pertanyaan ini sendiri ada biaya-biaya tertentu. Ya, ada insetif ya. Jadi itu sudah menjadi amanat undang-undang, Pak ya. Pemerintah yang mengikuti LP2B ini diamanakan, bahwa lahan pertanian yang masuk LP2B ini akan diberikan insetif. Berupa tadi fasilitas maskerja yang sudah menerima, diperkati awal, diperkati dua saluran produksi, alat pembangunan, asuran, dan seterusnya, itu bisa diakomodir. Sesuai imbauan dan edaran dari Kementerian Pertanian No. 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, siapa saja yang menjadi anggota atau peserta khususnya pertani program LP2B akan menjadi pertanggung jawaban pemerintah dan mendapatkan insetif produksi dari pemerintah. Diharapkan sosialisasi LP2B atau lahan pertanian pangan berkelanjutan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di sektor pertanian.